Intro Salam sejahtera Sobat Indofarm ID Semoga hari ini Sobat Indofarm tetap sehat dan tetap berbahagia Kali ini Indofarm ID akan membahas tentang topik yang sangat menarik Sesuai judulnya Indofarm akan membahas tentang bagaimana cara Arab Saudi Mengubah Bruntandus menjadi kawasan pertanian yang subur dan hijau Daripada penasaran Yuk simak terus videonya Hanya di Indofarm ID Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah negara di jasirah Arab kawasan Asia Barat Arab Saudi merupakan negara yang memiliki luas daratan sekitar 2,15 juta km persegi Negara ini merupakan negara yang terbesar kedua di dunia Arab dan negara yang terbesar kelima di Asia Arab Saudi memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar Mereka memiliki cadangan minyak yang terbesar kedua di dunia Dan cadangan gas alam terbesar kelima di dunia Selain kaya dengan minyak dan gas alam Arab Saudi juga memiliki tambang emas raksasa Namun selama ini ekonomi komando Arab Saudi sebagian besar berbasis minyak bumi Kira-kira 67% pendapatan anggaran dan pendapatan ekspor berasal dari industri minyak Arab Saudi saat ini sedang berjuang untuk mengatasi permasalahan internal ekonomi negara Mereka berupaya mengatasi masalah penurunan pendapatan per kapita Selain itu mereka juga berupaya meningkatkan pendidikan Dan mempersiapkan kaum muda untuk angkatan kerja dan menyediakan lapangan kerja Membuat program pembangunan perumahan Mengurangi korupsi Mengatasi ketimpangan pendapatan Dan diversifikasi ekonomi agar tidak hanya bergantung pada setor mida saja Salah satu cara mereka agar tidak hanya bergantung pada sektor migas Adalah dengan mengencot sektor pariwisata dan pertanian Seperti yang telah diuraikan di atas Wilayah Arab Saudi sebagian besar adalah wilayah gurun tandus Yang tiap tahun mengalami penggurunan yang semakin meluas Untuk mengatasi masalah tersebut Mereka melakukan penghijauan besar-besaran Dan merapkan sistem pertanian regeneratif Tanah yang awalnya adalah gurun gersang yang tandus Kini berhasil diubah menjadi tanah pertanian hijau yang subur Hal tersebut bukan keajaiban yang terjadi begitu saja Tapi keajaiban ini lahir melalui visi, proses, dan kerja keras yang tegun Selama bertahun-tahun Program penghijauan di Arab Saudi Proyek Al-Baida adalah proyek pelestarian alam dan penghijauan di perdesaan Di wilayah Arab Saudi bagian barat Program ini terdiri dari program restorasi tanah Pengentasan kemiskinan dan pelestarian warisan budaya Berdasarkan prinsip-prinsip desain permakultur dan hidrologi Lokasi proyek ini terletak kira-kira 50 km di sebelah selatan kota Mekah Di provinsi Mekah Wilayah yang menjadi proyek Al-Baida adalah daerah di kaki pegunungan hijas Yang berbatu dan gersang Suku Arab Badui adalah penduduk utama di wilayah ini Suku Arab Badui dalam tradisi nomaden Biasa bergerak berpindah-pindah untuk mencari tempat yang lebih subur Cara mereka hidup dan aturan pengelolaan lahan tradisional Yang mereka gunakan membuat lahan tetap tumbuh hijau Lahan hijau yang berpadang rumput penting untuk budidaya ternak Yang selama ini menjadi dasar perekonomian Arab Badui Namun pada tahun 1950-an Sistem tradisional dan cara hidup nomaden itu dihabuskan oleh pemerintah Arab Saudi Orang Badui diwajibkan oleh hukum untuk menetap di satu wilayah Perubahan ini menyebabkan penggembalaan ternak secara berlebihan di satu area Sehingga menyebabkan hilangnya padang rumput asli secara bertahap Masyarakat akhirnya diwajibkan membeli jerami untuk pakan ternak dengan biaya mahal agar ternak tetap hidup Untuk memenuhi biaya itu mereka akhirnya menepang pohon untuk dijual sebagai Arab Karena banyaknya pohon yang ditebang tanpa proses penghijauan Menyebabkan tanah yang dulunya subur berubah menjadi kawasan yang kering dan berbatu Akibat melasnya proses disertifikasi atau penggurunan Sumur air minum harus digali menjadi lebih dalam untuk mendapatkan air Karena hujan musiman yang turun menjadi lebih sedikit Lahan yang gundul membuat tidak ada tanaman yang tumbuh untuk menahan air hujan di daratan Dan membuat banjir bandang melintas ke laut merah Tanpa merembes ke dalam tanah untuk mengisi cadangan air Maka dari itu pemerintah bekerjasama dengan para ilmuwan Berupaya mengembalikan keseburuan tanah dengan proyek penghijauan Yang disebut sebagai proyek Al-Baida Proyek ini didirikan pada tahun 2009 oleh Putri Haifa Al-Faisal Bersama ahli bioetika dan futuris Universitas Harvard Mwona Hamdi Dan seorang ilmuwan permakulturis Universitas Stanford Nils Beckman Al-Baida telah berhasil mengubah gurun tandus yang kering menjadi lahan pertanian subur Tujuan utama proyek ini adalah untuk menciptakan kemandirian finansial dan sosial Bagi penduduk dengan melatih, mendidik, dan mempekerjakan mereka dalam kegiatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Selain itu tujuan proyek Al-Baida adalah untuk menghentikan proses disertifikasi atau penggurunan yang kian meluas Dan mengubah gurun yang tandus menjadi lahan pertanian subur yang mampu menopang kehidupan masyarakat Hal ini bisa dicapai dengan pemanenan air hujan Masyarakat lokal dan para ilmuwan bahu-membahu membuat teras batu dan bendungan kecil Serta sengkedan untuk menghambat air hujan agar terserap tanah dan tidak mengalir langsung ke laut merah Hal tersebut berhasil menambah cadangan air tanah Sehingga rumput, pepohonan, dan tanaman mampu tumbuh di areal gurun yang kering Sehingga mampu mendukung program penghijauan Fokus lain dari program ini adalah menghentikan banjir bandang di dataran tinggi Dan seiring waktu mengubahnya menjadi sungai musiman atau wadi Untuk program jangka panjang di masa mendatang Albaida diharapkan mampu mengubah tanah gurun di kawasan itu Menjadi ekosistem padang rumput sabana Yang cocok untuk areal penggembalaan peternakan Yang diintegrasikan dengan pertanian terpadu Melalui proses sergenerasi alami yang dibantu dengan konservasi Dan daur ulang kelembapan atmosfer Proyek Albaida terbukti berhasil dan sukses mengubah landscape gurun Yang kering menjadi tanah pertanian yang kertil Implikasi dari proyek Albaida sangat besar Metode berteknologi rendah yang digunakan di sana Ternyata dapat meregenerasi tanah gurun Alih-alih kehilangan 90% air hujan karena tidak ada sistem penangkap aliran air Air hujan kini dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali ekosistem hijau di gurun Tanah kini menjadi subur, pertanian kembali bangkit dan produksinya dapat kembali menciptakan lapangan kerja Proyek penghijauan ini telah berhasil menginspirasi jutaan orang Dan memberi harapan di tengah keputusasaan untuk mengatasi masalah kekeringan dan kerusakan lingkungan Demikian sedikit ulasan dari Indofarm ID Tentang program penghijauan Arab Saudi yang mampu mengubah gurun menjadi kawasan pertanian yang subur Jangan ragu untuk menyebarkan informasi ini jika dirasa penting Semoga selalu bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!